Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, membahas mengenai hasil lengkap pertandingan babak kualifikasi dan hasil lengkap babak 32 besar, Kumamoto Masters Jepang tahun 2024, di hari yang ke-1. Kumamoto Masters Jepang 2024, HSBC BWF World Tour, Super 500. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut hasil lengkap pertandingan hari ke-1, Kumamoto Masters Jepang 2024, hari Selasa, tanggal 12 November 2024, di babak kualifikasi. Di sektor ganda campuran, Kota Ogawa dan Yui Suizu dari Jepang, kalah rap bergim, 21-14, 12-21 dan 11-21, oleh Liu Kuang Heng dan Zheng Yu Chieh dari Cina Taipei. Liu Kuang Heng dan Zheng Yu Chieh dari Cina Taipei, lolos ke babak utama 32 besar. Kemudian, ganda campuran Jepang, Takumi Nakashima dan Mikoto Chiba, kalah rap bergim, 21-13, 15-21 dan 15-21, oleh Changko Chi dan Lin Yan Yu dari Cina Taipei. Changko Chi dan Lin Yan Yu dari Cina Taipei, lolos ke babak utama 32 besar. Selanjutnya, pertandingan antara dua wakil ganda campuran Cina Taipei, di mana, Chiu Siang Chieh dan Li Chichen, peringkat 192 dunia, lolos ke babak utama 32 besar, usai menang dua game langsung, 21-9 dan 21-12, atas rekannya, Chen Zet Hairei dan Yang Qingtun. Pertandingan antara dua wakil Jepang di sektor ganda campuran, di mana, Kazuhiro Ichikawa dan Misaki Kurashima, melangkah ke babak utama 32 besar, setelah menang dua game langsung, 21-11 dan 21-17, atas rekannya, Hashiru Shimono dan Hina Osawa. Di sektor tunggal putri, Kaoren Lam dari Amerika Serikat, peringkat 45 dunia, melangkah ke babak utama 32 besar, usai menang dua game langsung, 21-17 dan 21-15, atas Tung Chiu Tong dari Cina Taipei, peringkat 62 dunia. Selanjutnya, Tunggal Putri Cina Taipei, Liang Tingyu, peringkat 49 dunia, kalah rap bergim, 17-21, 21-17 dan 19-21, oleh Asuka Takahashi dari Jepang, peringkat 57 dunia. Asuka Takahashi dari Jepang, lolos ke babak utama 32 besar. Pertandingan antara dua wakil Jepang di sektor Tunggal Putri, di mana, Manami Suizu, peringkat 52 dunia, melangkah ke babak utama 32 besar, setelah menang rubber game, 21-16, 12-21 dan 21-16, atas Kaoru Sugiyama, peringkat 38 dunia. Di sektor ganda putri, Cheng Yupei dan San Yuxing dari Cina Taipei, peringkat 71 dunia, kalah dua game langsung, 14-21 dan 19-21, oleh Maiko Kawazoe dan Harunako Nishi dari Jepang, peringkat 137 dunia. Maiko Kawazoe dan Harunako Nishi dari Jepang, lolos ke babak utama 32 besar. Kemudian, ganda putri Perancis, Margot Lambert dan Camille Pognante, peringkat 495 dunia, kalah dua game langsung, 13-21 dan 12-21, oleh Kaoru Osawa dan Maitanabe dari Jepang, peringkat 123 dunia. Kaoru Osawa dan Maitanabe dari Jepang, lolos ke babak utama 32 besar. Selanjutnya, ganda putri Jepang, Arisa Igarashi dan Ayako Sakuramoto, melangkah ke babak utama 32 besar, usai menang dua game langsung, 21-13 dan 21-15, atas Moa Shouo dan Tilda Shouo dari Swedia, peringkat 48 dunia. Di sektor ganda putri, Chen Chengkuan dan Chen Shengfa dari Cina Taipei, kalah Rabber Gim, 21-18, 21-23 dan 11-21, oleh Lau Hangyi dan Eng Eng Cheong dari Malaysia, peringkat 48 dunia. Lau Hangyi dan Eng Eng Cheong dari Malaysia, melangkah ke babak utama 32 besar. Selanjutnya, pertandingan antara dua wakil Cina Taipei di sektor ganda putra, di mana Lu Qingyao dan Wu Guansun, peringkat 181 dunia. Kalah dua Gim Langsung, 16-21 dan 19-21, oleh Chiang Qianwei dan Wei Chunwei, peringkat 165 dunia. Chiang Qianwei dan Wei Chunwei, melangkah ke babak utama 32 besar. Kemudian, ganda putra Cina Taipei, Ming Cheilu dan Tangka Ai Wei, peringkat 45 dunia, kalah Rabber Gim, 15-21, 21-16 dan 13-21, oleh Ayato Endo dan Yuta Takai dari Jepang, peringkat 157 dunia. Ayato Endo dan Yuta Takai dari Jepang, melangkah ke babak utama 32 besar. Pertandingan antara dua wakil Jepang di sektor ganda putra, di mana Takuman Omura dan Yuichi Shimogami, peringkat 65 dunia, lolos ke babak utama 32 besar, usai menang Rabber Gim, 19-21, 21-16 dan 21-18, atas rekannya, Keiichiro Matsui dan Katsuki Tamate, peringkat 98 dunia. Di sektor tunggal putra, Chogyo Nyop dari Korea Selatan, peringkat 147 dunia, kalah Rabber Gim, 15-21, 22-20 dan 17-21, oleh Justin Ho dari Malaysia, peringkat 50 dunia. Justin Ho dari Malaysia, lolos ke babak utama 32 besar. Kemudian, tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, peringkat 38 dunia, melaju ke babak utama 32 besar, usai menang dua Gim langsung, 21-16 dan 21-10, atas Wang Zhengxing dari China, rengking 47 dunia. Selanjutnya, tunggal putra Jepang, Minoru Koga, peringkat 163 dunia, lolos ke babak utama 32 besar, setelah menang dua Gim langsung, 21-19 dan 21-17, atas Lyungyu dari Korea Selatan, peringkat 215 dunia. Pertandingan antara dua wakil Jepang di sektor tunggal putra, di mana, Kota Kahashi, peringkat 45 dunia, melangkah ke babak utama 32 besar, usai menang dua Gim langsung, 21-14 dan 21-12, atas rekannya, Keita Makino, peringkat 332 dunia. Berikut hasil lengkap pertandingan hari ke-1, Kumamoto Masters Jepang 2024, hari Selasa, tanggal 12 November 2024, di babak 32 besar. Di sektor ganda putri, pertandingan antara Teresa Jolly dan Gayatri Pulela dari India, peringkat 20 dunia, kalah dua Gim langsung, 16-21 dan 16-21, oleh Shu Yinhui dan Lin Jihyun dari China Taipei, peringkat 27 dunia. Shu Yinhui dan Lin Jihyun dari China Taipei, lolos ke babak 16 besar. Selanjutnya, ganda putri China Taipei, Sung Shuo Yun dan Yu Qianhui peringkat 24 dunia, kalah rap bergim, 7-21, 21-19 dan 18-21, oleh Kim Boryong dan Kim Soe Yong dari Korea Selatan, peringkat 232 dunia. Kim Boryong dan Kim Soe Yong dari Korea Selatan, lolos ke babak 16 besar. Di sektor ganda putra, Hristo Popov dan Thomas Junior Popov dari Perancis, peringkat 32 dunia, kalah rap bergim, 18-21, 23-21 dan 9-21, oleh Men Wee Chong dan Ka Iwun Teh dari Malaysia, peringkat 14 dunia. Men Wee Chong dan Ka Iwun Teh dari Malaysia, melangkah ke babak 16 besar. Kemudian, ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana, peringkat 36 dunia, melangkah ke babak 16 besar, setelah menang rubber gim, 15-21, 21-15 dan 21-13, atas Fang Cih Li dan Fang Zhen Li dari Cina Taipei, peringkat 24 dunia. Di sektor ganda putri, Liu Shengshu dan Tan Ning dari Cina, peringkat 3 dunia, melaju ke babak 16 besar, usai menang 2 gim langsung, 21-15 dan 21-15, atas Chang Qinghui dan Yang Qingtun dari Cina Taipei, peringkat 26 dunia. Selanjutnya, ganda putri Jepang, Rui Hirokami dan Yu Nakato, peringkat 37 dunia, lolos ke babak 16 besar, setelah menang 2 gim langsung, 21-12 dan 21-15, atas Li Chichen dan Lin Yenyu dari Cina Taipei, peringkat 51 dunia. Di sektor ganda putra, Nur Muhammad Azrin, Ayub Azrin, dan Tan Wikiong dari Malaysia, peringkat 40 dunia, lolos ke babak 16 besar, usai menang 2 gim langsung, 21-9 dan 21-18, atas Chang Kochi dan Chen Xin Yuan dari Cina Taipei, peringkat 63 dunia. Kemudian, ganda putra Cina Taipei, Liu Kuangheng dan Yang Pohan, peringkat 37 dunia, melangkah ke babak 16 besar, usai menang 2 gim langsung, 21-15 dan 21-17, atas Chong Hongjian dan Muhammad Haikal dari Malaysia, peringkat 19 dunia. Selanjutnya, ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, peringkat 5 dunia, melaju ke babak 16 besar, usai menang 2 gim langsung, 25-23 dan 21-11, atas Chen Xi dan Presley Smith dari Amerika Serikat, peringkat 35 dunia. Berikutnya, ganda putra Indonesia, Muhammad Syohibul Fikri dan Daniel Martin, peringkat 42 dunia, lolos ke babak 16 besar, setelah menang rubber game, 21-13, 16-21 dan 21-17, atas Chen Xi Ray dan Lin Yu Chieh dari Cina Taipei, peringkat 41 dunia. Di sektor ganda putri, Yeung Ngating dan Yeung Pui Lam dari Hong Kong, peringkat 16 dunia, melangkah ke babak 16 besar, setelah menang 2 gim langsung, 21-11 dan 22-20, atas Gronja Somerville dan Angela Yu dari Australia, peringkat 495 dunia. Kemudian, ganda putri Indonesia, Lani Tria Mayasari dan Siti Fadiya Ramadhanthi, peringkat 104 dunia, kalah rubber game, 21-11, 11-21 dan 16-21, oleh Nami Matsuyama dan Ciharu Shida dari Jepang, peringkat 4 dunia. Nami Matsuyama dan Ciharu Shida dari Jepang, lolos ke babak 16 besar. Di sektor ganda putra, Goh Zifei dan Nur Izuddin dari Malaysia, peringkat 8 dunia, melangkah ke babak 16 besar, usai menang 2 gim langsung, 21-12 dan 21-17, atas Lin Bingwei dan Su Ching Heng dari Cina Taipei, peringkat 28 dunia. Selanjutnya, ganda putra Cina, Hiji Ting dan Ren Xiang Yu, peringkat 4 dunia, melaju ke babak 16 besar, usai menang rubber game, 18-21, 21-14 dan 21-12, atas pairat Chai Sukun dan Pak Kapon Taerarat Sakul dari Thailand, peringkat 29 dunia. Di sektor ganda putri, Rin Iwanaga dan Kien Nakanishi, peringkat 5 dunia, kalah rubber game, 21-13, 11-21 dan 16-21, oleh Lee Eun Woo dan Lee Ulim dari Korea Selatan, peringkat 351 dunia. Lee Eun Woo dan Lee Ulim dari Korea Selatan, lolos ke babak 16 besar. Di sektor ganda putra, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang, peringkat 9 dunia, lolos ke babak 16 besar, setelah menang 2 gim langsung, 21-14 dan 21-15, atas Junaidi Arief dan Roy King Yap dari Malaysia, peringkat 25 dunia. Pertandingan antara dua wakil Cina di sektor ganda putra, di mana, Chen Boyang dan Liu Yi, peringkat 17 dunia, melangkah ke babak 16 besar, usai menang 2 gim langsung, 21-14 dan 21-14, atas rekannya, Xie Haonan dan Zheng Weihan, peringkat 38 dunia. Di sektor ganda putri, Jia Yifen dan Zhang Shusian dari Cina, melangkah ke babak 16 besar, usai lawannya, Mizuki Otake dan Miyu Takahashi dari Jepang, peringkat 66 dunia, tidak bisa melanjutkan pertandingan, akibat sidera. Selanjutnya, ganda putri Malaysia, P. Arlitan dan Tina Ahmuralitharan dari Malaysia, peringkat 7 dunia, tersingkir, usai kalah Rabber Gim, 9-21, 21-14 dan 21-23, oleh Yuki Fukushima dan Miyu Matsumoto dari Jepang. Yuki Fukushima dan Miyu Matsumoto dari Jepang, lolos ke babak 16 besar. Selanjutnya, ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, peringkat 11 dunia, melangkah ke babak 16 besar, setelah menang 2 game langsung, 21-17 dan 21-11, atas ganda putri Jepang, Kokona Ishikawa dan Miyu Konegawa, peringkat 38 dunia. Kemudian, ganda putri Indonesia, Jesita Putri Miantoro dan Febi Setia Ningrum, rengking 31 dunia, kalah Rabber Gim, 21-16, 18-21 dan 22-24, oleh Jeng Na Eun dan Shin Sung Chen dari Korea Selatan, peringkat 279 dunia. Di sektor ganda putra, Rasmus Kyaer dan Frederik Sogaard dari Denmark, peringkat 15 dunia, kalah 2 game langsung, 19-21 dan 13-21, oleh Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura dari Jepang, peringkat 20 dunia. Dengan hasil di hari ini, maka, 5 wakil Indonesia, lolos ke babak berikutnya, di Kumamoto Masters Jepang tahun 2024. Demikian update mengenai hasil pertandingan di hari ke-1, di babak kualifikasi dan babak 32 besar, Kumamoto Masters Jepang tahun 2024. semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum.